Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel Kita lanjutkan lagi membangun desa kita di Surya Sengoku Dynasty Bang Surya sudah seperti Mind of Air beberapa jam untuk merapikan desa kita Sebelum Bang Surya record, Bang Surya sudah persiapkan semuanya guys Sebelum mulai, Bang Surya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan sudah men-support channel ini Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rejakinya, amin Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen, memberikan tips dan trik maupun sarannya Bang Surya sudah baca komen dari teman-teman yang terkait dengan kebutuhan warga kita guys Jadi Bang Surya akan tunjukkan disini Disini adalah kebutuhan warga kita akan makanan guys Jadi disini kita memproduksi 1500 guys Sedangkan warga kita itu mengkonsumsinya 5600 Sehingga secara total kita itu masih kurang produksinya sekitar 484 guys Supaya kita stoknya tidak akan berkurang Kita lihat ya di available kita itu ada 72 ribu guys Jadi itu adalah stok makanan kita Kalau kita biarkan dengan keadaan begini Maka 72 ribu akan berkurang terus 4 ribu setiap harinya Begitu guys, begitu available habis maka warga bakal kekurangan makanan Sekarang itu warga kita itu makanannya selalu terpenuhi guys Karena stok kita 72 ribu, gitu ya guys saya cara mengartikannya ya Bukan berarti minus 4084 itu adalah warga kita itu kelaparan Bukan berarti begitu guys Karena kita bisa lihat disini juga ya Popularity, kita lihat nih guys Warga kita itu emotnya itu sampai ketawa sampai nangis sih Saking sangat bahagianya Nah seperti itu ya guys ya Disini ada beberapa warga yang baru kita rekrut Jadi wajar dia masih belum bahagia ya Nanti bang sir bakal tunjukkan ke teman-teman terkait dengan ini Kita lihat ya heating kita itu Stok yang tersedia available itu 181 guys Kebutuhan warga kita 5168 Produksi kita tidak ada karena bang sir tidak minta warga kita untuk memproduksi seperti kayu bakar Kalau bang sir ya Pekerjakan warga untuk memproduksi kayu bakar maka produksinya akan naik guys Kita akan memproduksi sekitar 5600 supaya seimbang Jadi hasil produksi digunakan untuk konsumsi harusnya seimbang ya Harus pas sama atau pas hijau lah Seperti itu guys Oke cukup paham ya Sekarang sebelum itu bang sir bakal review dulu terkait dengan Pembangunan desa kita yang sudah bang sir ya rapikan Sesuai dengan request dari teman-teman Terutama pagarnya guys Sudah dapat dilihat pagarnya guys Sudah ya Bang sir sudah mengganti pagar kita yang kayu biasa menjadi Pagar dari mansion guys Ini bakal jauh lebih gigi Dan kita bakal tunjukkan Penampakan desa baru kita ya 1, 2, 3 Darang Gimana guys Gimana gimana Keren banget kan Jadi konsepnya adalah Yang semulanya bang surya Area situ Digunakan untuk shrine kita Ternyata shrine kita itu besar Dan dia itu perlu dataran Datar Kalau tidak datar Dia tidak bisa ditempatkan Bang surya coba-coba menggunakan market kita Ternyata ada yang bisa guys Ternyata bisa juga bang surya susun seperti ini Anggap saja ini adalah Ini guys Konsepnya itu adalah bunga Bunganya itu Ini adalah tangkai bunganya Dan bakal Bakal Hias Keren mungkin untuk area kita ini guys Ini adalah area pasar kita Yang maksudnya bikin konsepnya seperti bunga ya Ini bakal keren banget ya Oke Jadi kalau kita lihat pagar kita ini guys Kita akan turun ke pagar dulu ya Terang Oke Kita terluka dikit Maksudnya sudah Bikin Satu lingkaran Untuk pagar kita yang ini Tuh Yang semulanya Tempit sekarang sudah jauh semakin lebih luas Kemudian pagar yang Kayu sudah bang surya hancurkan tentunya ya Kita lihat dari sini dulu guys Jadi kita melingkari pagarnya dulu ya Ini masih belum benar-benar selesai Jadi kita bakal Begitu lihat kita rapikan lagi guys Ini ada beberapa rumah warga yang bang surya sementara taruh disini Karena apa Karena bang surya akan hancurkan rumah ini digantikan dengan rumah yang baru Sampai kita lihat ya Kita akan keliling dulu untuk pagar kita guys Keren kan Nah kita Sampai disini malahan areanya Ini adalah bekas Batas pagar kita yang sebelumnya Sekarang maksudnya tambahin kesini lagi Karena Jangkauannya masih bisa sampai disini guys Cara melihat jangkauannya itu seperti gini guys Kita bikin Salah satunya aja Misalnya Bikin road deh Tuh Jangkauannya pas sampai disini guys Biru-birunya Tuh Jadi sesuai dengan jangkauan yang di area Bell tower kita ya guys ya Oke Kita maju sampai kesini Dan sudah ada penampakan seran kita Bang surya sudah memindahkan seran kita yang di tengah Kesini guys Ke tepi-tepi sini Supaya nampaknya jauh lebih Sesuai lah ya tempatnya ya guys ya Kita keliling dulu Nanti kita bakal review satu persatu Keliling pagarnya dulu Keren Rapi kan Nah Rumah kita yang Untuk terbaru untuk warga Sudah bangun guys Ada total 7 unit Rumah Mendium Mansion Dimana rumah ini bisa kita isi 8 Bahkan kita bisa nambahin lagi guys Beberapa Kalau kita mau Kita sementara masih cukup Bang surya hitung Sehingga Kita gak perlu Nambah bednya Jadi satu rumah ada 8 bed ya Yuk kita teruskan lagi guys Keren Kemudian Kemudian di tengah disini Bang surya sudah membangun rumah Apa itu Rumah force Kita sudah mengalahkan atau meliberate area Sini ya guys ya Area Pirates Atau area coastal swamp Disitu kita membuka satu bangunan Yaitu bangunan force Kita bakal review juga Kita review untuk Ini dulu guys Bagarnya dulu ya Desa kita terlalu luas Sehingga kalau kita Bangun ini Banyak sekali bangunan yang bisa kita Bangun guys Jadi kita jalan kelilingin aja Membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya Oke guys Guys kita sudah hampir mengelilingi Satu lingkaran dari pagar kita Yang super duper GG Sesuai dengan Request dari teman-teman ya Ada yang bilang Bang ganti pagarnya menjadi pagar yang Seperti rumah kita lah ya Aduh gak nampak guys Bentar Nah disini Kita bisa lantik ya Gak bisa ya guys ya Oke Cukup disini Top Dah Kita sudah mengelilingi pagar kita Dan kita lihat ya Pintunya juga udah bang surya Ganti guys Pintu yang seperti ini ya Gerbang Gerbang kita Get Cuman gerget gitu ya Gak ada pintunya guys Oke Ya kita coba review Untuk pohon bunga kita disini Ini adalah pohon bunga Kalau kita lihat seperti ini Bang suruh bakal Nanti akan Tambahin Seperti Pagar yang batu ya guys ya Supaya kelihatan Jauh lebih rapi lagi Nanti kita akan nanamin Yes dengan bunga-bunga gitu loh guys Jadi ini adalah area pasar kita Jadi ini adalah area pasar kita Bahkan kita bisa tambah pengemis di area sini guys Jadi ketika masuk disini mereka akan minta-minta gitu ya Kita langsung bangun aja yuk Kita akan ke market ya Disini trade Kemudian kita akan ke Begar hoods Atau Hood Tempat pengemis guys Nah disini kita bahasa bangun Ada tiga macam Kita bangun yang Ini dulu satu Mana nih bagusnya guys Mungkin pas pintu area masuk sini aja kali ya Oke Dia harus datar juga guys Tuh Leg Of Flat Dia harus flat Kalau gak flat Nah seperti ini baru flat ya Dah ajar Banyak kita ada Nanti setelah perubahan musim Maka akan ada datang Pengemis Kita tambahin lagi Kita tambahin lagi ya Ini yang pertama Yang kedua ini Nah Kalau gak flatnya gak bisa guys tuh Jadi udah kelihatan ya Kecil-kecil gini aja Gak bisa dibangun Karena tidak flat Tidak datar guys Tuh Karena dia agak tanjak ke atas ya Kita cari Yang agak datar Seperti disinilah Datar Tadi bisa guys Nah Aduh Jadi jelek ya Karena gak bisa datar gitu loh Sudahlah Start disini dulu Nanti kita pikirkan lagi Pindahinnya Kita bangun satu lagi Ayo Begar Yang kedua Ini yang kedua ya Ketiga Sorry Yang ini ya Yang ketiga itu Jauh lebih bagus ya Dia ada rodanya Advan guys Oke Anak asin aja deh Udah Mudah-mudahan ini bisa kita pindahin Masuk ke dalam Udah Gini aja ya Ayo kita ketop Oh Bahan plank Decis Cidosnya Kita gak ada guys Oke 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 Kita tinggal beli kok Disini ada jual Ini food trader Ini cloud Kalau gak salah ini guys Ada jual papan kok dia Nah Ada jual papan dia Kita cek Nah ini Plank Ini guys Kita ambil aja Oke Oke Sekarang kita tinggal ketop lagi Selesai guys Dalam waktu Sebentar aja ya Oke Kita punya tiga tempat Foodnya pengemis guys Oke lah Yuk Sekarang kita akan review Kesini dulu ya Semula Tempat disini Padat sekali guys Sehingga Looknya jadi tidak Indah Jadi yang Area pasar yang lurus Disini Bang Suri pindahin ke situ ya Kemudian Strandnya yang berada Disini Udah Bang Suri pindahin Ke tempat tadi ya Oke Sekarang kita akan lihat Bang Suri sudah menanamin bunga Gimana Cantik kan guys Ternyata Bang Suri coba-coba Menanam bunga yang ungu ini Dipadukan dengan bunga ini Yang merah Itu cantik banget guys Keren Ini juga Bang Suri padukan ungu Dengan yang warna biru Jadi nanti ada dua warna Ketika kita keluar dari gerbang Pintu utama kita Keren kan Keren dong Ini adalah Teferan kita Ada yang Merequest Bang Teferannya Di tambahan furniture Seperti tempat duduk dong Coba kita Kita langsung coba aja guys Kita eksekusi aja ya Dekorasi Kita akan ke Kita akan ke furniture Ini Kita coba bikin tempat duduknya dulu Atau mejanya dulu guys Kita perlu meja Meja yang Ini aja Bisa guys Bisa dong Nah kita akan tambahin beberapa meja disini ya Ini satu Berarti sini dua Oke Kita Lanjut guys ya Oke Kursi Kursi Yang ini Tuh Tambahin lagi Furniture Terus Ini lagi guys Nah Pas banget ya Kita ketok dua kali Jadi bisa dihias guys Disini Oke Kita Bahannya ada kan Cuma ada orang guys Oke Ada orang disini Kita minta dia pergi Gak bisa Dia bisa pergi sendiri Oke Mantap Jadi deh Gimana Bagus kan Jadi kita bisa Dapat dua kali ya Iya Dapat dua guys Dapat dua kursi dia Nah Begini ya Terus Iya Keren Kita tambahin lagi Kursinya Yang ini Nah Lumayan Jadi dapat Empat orang guys Oke Keren kan Kita juga Bisa Mengganti Upgrade Bangunan kita Yang plank Biasa menjadi plank Yang lebih bagus Atau kita ganti Yang Tempat terbuka Guys Seperti ini Kita ganti aja ya Tuh Kebuka kan Jadi kita Jangan tertutup guys Kita akan ubah Supaya kebuka Seperti ini Mungkin lebih keren Iya kan Yuk kita ubah lagi Yuk Nanti kita bisa Ubah sesuka-suka Kita guys Sesuai permintaan Teman-teman ya Nah ketika mereka duduk Mereka bisa melihat Keluar juga Aduh Sedapnya Sedap ya guys ya Untuk area sini Kita tertutup Karena ini adalah Area dapurnya Oke Apakah di luar Kita bisa Buat juga Seperti tempat duduk Kita coba cek ya guys ya Tes juga Kita tes juga Ini gamenya Support-duper Keren sih guys Fiturnya banyak sekali Dan memang Detil ya guys ya Coba tes lagi Di luar bisa gak Di luar ternyata Gak bisa ya guys ya Dia hanya di dalam aja Oke Fix ya Ya keren sekali Mantap ya Mantap dong Oke setelah ini Kita upgrade dulu guys Upgrade bang sudah Penasaran aja Kita akan upgrade ya Oke Ceng tipe aja sih guys Disini bisa ceng tipe aja ya Oke Dia gak bisa upgrade ke Put yang lebih keren Gak bisa Oke lah Yuk Kita akan review lagi Ke area sini Jadi untuk area tag ini Bang sudah akan tak Taruhnya disini guys Kiri dan kanan Bangunan dan tengah-tengahnya adalah Bangunan dari force Bangunan force ini Kita bangunnya disini guys ya Di production building Ini yang kita buka Ketika melawan Coastal Swamp Kita membuka Ini force Oke kita akan coba Lihat lagi disini ya Nah ini yang bangun Karena ada yang komen juga Bang coba cari tempat Yang lebih Cocok untuk Bangunan terakhir Yang ini Maksudnya ya guys ya Force ya Force ini udah bangun Pas di tengah sini Ini cukup luas Dan cukup gede Dan di dalamnya Banyak sekali Yang bisa kita kerjakan Seperti ini Untuk Tata Raffurnace ya Untuk mengolah Iron Menjadi Steel Kemudian disini Juga ada Storage Generalnya Kita bisa simpan Seperti ini Misalnya Kita simpan aja Nah Kemudian disini Ada untuk Sempatan Storage Wood Oke Sekarang kita akan Uji coba ya guys ya Mari kita uji Kita lihat ya Disini ada Dua tanda merah Sebelah kiri Kita lihat di Dinasti ya Ternyata Dua ini Ada yang Sudah Urgen guys Seperti heating Dan juga Air Kenapa Karena sudah Stok kita tidak cukup Untuk kebutuhan mereka Gitu guys Stok kita 172 Masalahnya Sehingga Ini akan Bahaya Karena kita juga Tidak ada produksi ya Produksi 0 Nah Caranya gimana Maksudnya sudah Siapkan 2000 Hardcore Kita masukin ya guys ya Kita lihat ya Dari angka 172 ya Ayo kita masukin ya Oke kita masukin Ada yang komen juga Kalau charcoal ini Jauh lebih bagus Dibanding Fire root Ya Ini lebih bagus sih Kenapa ini Sangat penting Karena mereka Mengisi bahan Bakar untuk Torch kita Atau penerangan Lampu jalan kita guys Mari kita akan Saksikan Sudah nampak guys Dabla kiri Atasnya Tinggal 1 Yes Nah kita lihat disini Langsung 20.000 Stok kita Karena kita sudah Menambah 2.000 Charcoal Availabernya Atau stok kita 20.000 Tersedia Produksinya masih 0 Makanya tetap Angka meranya 5.168 Tapi kebutuhan warga Sudah terpenuhi guys Karena stok kita Sudah ada Kita akan Menghijaukan 5.168 Ini caranya Gimana Kita akan memperkerjakan warga Supaya bisa memproduksi Sebanyak 5.168 Sehari Kita tes Yuk Warga kita Banyak nganggur Kita akan tes Dia Nganggur semua guys Kecuali yang disini Yang nganggur ini Kita akan Kerjakan dia Di Job dulu guys Di job dulu ya Kita akan Pilih Force Force aja dulu Force Mana Charcore Inforce Disini kita akan Pekerjakan Salah satu warga kita Yang nganggur ini Meme Nah meme ini Sudah kita kerjakan Jadi kita bisa Bikin produksi Charcore Sebanyak Totalnya Adalah 87 87 guys Nah Charatnya Kita harus punya Fireroot Supaya bisa mengolah Jadi call Gitu guys Keren ya Cukup Cukup ngerti ya guys ya Cuman masalahnya Adalah Fireroot kita Kosong Oke Kita akan Minta Salah satu warga Untuk mengolah Fireroot Caranya adalah Kita akan Ke job lagi Carpentry Station Inwood Carter Hood Nah Ini adalah Kita minta warga Memproduksi dari Lock Menjadi Fireroot Kita akan Tugaskan Salah satu orang Yang namanya Kanabeto Kita akan Minta dia Produksi Sebanyak Berapa Fireroot Totalnya 360 Fireroot Guys Jadi 100% Caranya Harus punya Kapak Jadi Kita sudah Setiapkan Kapak Buat Si Kanabeto Ini guys Oke Nah Mereka Akan Saling Estapet Ya guys Satu Memproduksi Fireroot Satu Mengambil Fireroot Untuk Mengolah Menjadi Hardcore Wow Keren Nah Kita bisa Lihat Disini Guys Hitting Disini Tuh Produksi 1800 Keren Ya Berarti Kita Perlu Tiga Guys Perlu Tiga Supaya Bisa Menjadi Hijau Kita Akan Bikin Hardcore Sebanyak Tiga Ya Ini Masih Bisa Tambah Guys Kita Akan Ke Village Struktur Produksi Instructur Disini Kita Akan Ke Hardcore Kita Buka Aja Nah Oh Ini Yang Kecil Yang Besar Guys Oh Beda Ya Ini Charcoal Kin Ini Bisa Menempatkan Bukan Disini Sorry Guys Iya Kan Dia Nampaknya Diluar Ternyata Oke Karena Kita Membutuhkan Ini Bang Suri Akan Tarok Dimana Bagusnya Dekat Sini Aja Sini Kan Tidak Mengganggu Tidak Satu Kita Ketok Dulu Oke Nah Jadi Kita Bisa Meminta Warga Kita Untuk Memproduksi Charcoal Lagi Guys Yaitu Kita Akan Langsung Ke Job Disini Kita Akan Pilih Paling Bawah Kayaknya Ini Guys Charcoal Oke Kita Tambahin Ke Worker Salah Satunya Yang Anggur Namanya Suna Kita Minta Dia Produksi Maksimal Total Valut Yang Dibutuhkan Itu Adalah Sekitar 87 Cukup Lagi Dia Memproduksi 174 Dalam Satu Hari Oke Nah Kita Bisa Lihat Lagi Di Dinasti Guys Nah Langsung Kan Produksi Kita Sudah 5280 Konsumsi Warga Itu 5168 Sehingga Kita Tidak Akan Minus Lagi Dalam Satu Hari Kita Malang So Setiap Hari Bertambah 112 Guys Gitu Cara Mengartikannya Semoga Paham Nah Sedangkan Ini Daging Kita Punya Stok 68000 Guys Sedangkan Kita Minta Produksinya Cuma 1500 Artinya Bangsuda Akan Memperkerjakan Warga Untuk Bikin Daging Oke Kita Akan Manfaatkan Untuk Hood Bangsuda Akan Mencari Memperkerjakan Warga Kita Di Hood Bukan Di Hunter Hood Maksud Sorry Nah Hunter Hood Ini Kita Bisa Memperkerjakan Warga Untuk Mencari Daging Ini Guys Oke Ini Bakal Kita Hapus Saja Kita Tidak Minta Mencari Pure Kita Tidak Usah Lagi Kita Hanya Fokus Mencari Daging Dan Kita Akan Minta Salah Satu Warga Kita Aja Kita Akan Minta Dia Menggunakan Dia Pake Knife Ya Kek Open Knife Yuk Kita Akan Set Dia Untuk Mengambil Daging Dalam Satu Hari Itu Tuh Guys 36 Daging Dalam Satu Hari Dia Bakal Mengambil Daging Guys Kemudian Kita Akan State Lagi Sop Sop Disini Kita Akan Ke Salah Satu Tempat Masak Kita Kitchen Ini Guys Di Tevern Tevern Tidak Ada Worker Disini Kita Akan Kerjakan Salah Satu Worker Di Trevern Namanya Adalah Tama Dan Kita Akan Minta Dia Bikin Tapi Bukan Bikin Raw Fish Masalah Minta Dia Bikin Ini Kita Ubah Yang Daging Daging Dengan Jamur Mungkin Atau Daging Dengan Telur Nah Bebas Sih Mungkin Daging Dengan Ini Aja Nah Ini Kita Ada Ini Kelir Ya Kali 6 Kita Ada 5222 Guys Tinggal Daging Aja Kita Tunggu Warganya Ambil Daging Maka Dia Akan Diproses Sama Sitama Untuk Membuat Simple Meat Meal Oke Sudah Cukup Nah Kita Bisa Lihat Produksi Lagi Guys Disini Sudah Makin Berkurang Jadi 3.900 Ada Penamaan 200 Artinya Makanannya Kurang Ini Kurang Begitu Kenyang Itu Ya Cara Buat Dia Supaya Semuanya Hijau Seperti Tula Juga Sama Produksi Spiritual Kita Kosong Karena Bang Sudah Pindah In Sehingga Tidak Ada Yang Menjadi Pendetanya Ayo Kita Kerjakan Mereka Ini Memang Perlu Agak Perlu Waktu Ya Kita Akan Coba Ke Spiritual Ini Luzin Dulu Luzin Kita Perkejakan Worker Salah Satunya Adalah Ini Ataro Oke Ataro Udah Lanjut Lagi Kita Ke Ebisu Kita Setel Satu Orang Lagi Guys Nah Dengan Memperkerjakan Dua Orang Ini Sudah Cukup Guys Sudah Plus 770 Sudah Cukup Ya Sekarang Masalahnya Di Air Stok Kita 432 Produksinya 0 Konsumsi Warga Kita 5168 Artinya Kita Besok Bakal Warga Kita Kehausan Tidak Ada Air Makanya Muncur Tanda Merah Di Sebelah Kiri Ya Oke Kita Akan Memperkerjakan 3 Orang Musil Punya Umur 3 Kita Ke Job Kemudian Ke Adven Well Disini Kita Akan Kerjakan Satu Orang Terus Kita Akan Minta Ngambil Penuh Jadi Ada Yang Komen Juga Bang Itu Kalau Warga Kerja Dimaksimalkan Aja Jangan Dikasih Satu Aja Oke Ini Maksudah Lakukan Nih Minus Minus Berkurang Jadi 4540 Keren Kan Oke Itu Cuma Satu Well Kita Tambahin Lagi Well Yang Lain Satu Lagi Sini Oke Aku 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 Ada Yang Komen Juga Kalau Aku Itu Satu Kampung Dengan Kita Yang Sama Sama Terdampar Ke Pulau Ini Kenapa Tidak Dikahin Dia Sebenarnya Gini Guys Ada Yang Komen Di Awal Itu Bahwa Aku Aku Tercipta Untuk Kita Maksudah Tidak Sadar Maksudah Coba Tes Ke Wanita Lain Namanya Ukome Yaudah Karena Sudah Terlanjur Kita Tidak Bisa Ganti Lagi Karena Sudah Coba Tes Ke Ukome Guys Jadi Mohon Maaf Bagaimana Saya Maksudah Tidak Bisa Memenuhi Aku Menjadi Istri Kita Tapi Intinya Sama Juga Cantik N Sama Pakainya Juga Sama Ya Oke Kita Coba Ke Ini Suitasi 2 Ya Guys Ya Umur Kita Cuman 2 Kita Dinas Kita Masih Kurang Air Baru 1200 Wow Bang Serus Bekerjakan Berapa Orang Nih Terus Air Oke Kita Ketambahan Air Lagi Ternyata Tidak Cukup Kita Tambah Ini Sini Dua Ya Wah Tidak Terasa Sudah Mulai Malam Guys Tepat Sekali Ya Kita Bangun Sumbur Lagi Bangun Dua Guys Tuh Dua Kenapa Bang Seri Taruh Disini Karena Disini Paling Dekat Dengan General Storage Jadi Air Itu Taruh Di General Storage Oke Ayo Sekarang Bang Seri Akan Langsung Perkerjakan Lagi Ada Dua Well Yang Anggur Ya Guys Warga Kita Makin Bertambah Banyak Oke Kita Lihat Lagi Disini Masih Si 3284 Wow Kita Produksi Airnya Terlalu Sedikit Ya Guys Ayo Jop Lagi Kita Perlu Banyak Orang Bekerja Di Well Nih Oke Tambah Lagi Satu Orang Sudah Ada Empat Sumur Tapi Masih Belum Mencukupi Untuk Kebutuhan Warga Ya Ya Guys Duh Artinya Bang Sudah Membangun 10 Sumur Kali Ya Baru Bisa Hijau Guys Karena Kita Sudah Terlalu Banyak Mengkonsumsi Air Oke Sambil Itu Juga Bang Sudah Akan Penuhi Ya Cara Penuhinya Bang Sudah Akan Coding Airnya Aja Sih Gak Ada Pilihannya Disini Ada Sisa Air Sini Ini Maksudnya Akan Coding 4000 Nah 4000 Guys Kita Lihat Ini Kan Ada Satu Disini Kan Kita Itu Kita Lihat Disini Ada 232 Stoknya Sehingga Untuk Kecukupan Warga Udah Tidak Cukup Juga Untuk Dari Segi Stok Bukan Dari Segi Merah Makanya Kita Akan Coba Masuk Air Yang Kita Peroleh 4000 Air Kita Taruh Aja Disini Guys Nah Kayak Gini Atau Kita Seperti Ini Aja Sudah Setelah Itu Kita Akan Coba Lihat Tuh Hilang Kan Kemudian Disini Juga 16 232 Stok Oke Clear Ya Guys Untuk Masalah Yang Ini Jadi Bukan Bang Surya Membiarkan Warga Kelaparan Sampai Minus 3.900 Lagi Itulah Alasannya Kenapa Kita Harus Mengisi Ini Evaliburnya Oke Sudah Yang lain Nanti Maksud Bakal Set Pada Start Of Lahan Aja Lagi Ini Sudah Kalah Kalah Mane Kita Akan Tidur Maksud Akan Tidur Penumpang Tidur Disini Oh Ya Ada Yang Comment Juga Bang Hukumen Itu Kok Tidak Ditempat Kan Di Apa Namanya Rumah Kita Yang Besar Itu Rumah Bensiun Kita Yang Besar Sebenarnya Sudah Bang Suriah Set Dari Awal Guys Pada Sat Bang Suriah Sebelum Nikah Dengan Ukome Sudah Sudah Set Dia Itu Tidurnya Bersama Kita Kita Coba Ya Kita Lihat Ke Ket 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 Rumah Yang Paling Besar Mansion Itu Disini Guys Ini Ada Rumah Kita Dan Sengaja Kasih 2 Bet Nah Kita Bisa Lihat Nih Uden Tatami Bat Nya Adalah Ukome Sedangkan Ini Adalah Bang Suriah Jadi 2 Ya Bukan Sudah Tidak Set Ini Sudah Sudah Set Oke Nah Masalahnya Adalah Baksud Tidak Pernah Melihat Ukome Ke Menion Kita Tidur Kita Coba Ngintip Lagi Ya Apakah Ada Ini Ako Oke Kita Coba Masuk Kedalam Apakah Ada Ukome Nah Mana Ada Orang Lain Guys Ada Toiziro Nah Nggak Ada Jadi Fix Ya Bukan Kita Nggak Ada Set Ya Yadalah Kita Akan Tidur Karena Kita Sedihan Tempat Duduk Kali Gese Mereka Jadi Datang Sini Untuk Duduk Numpang Duduk Wah Kita Jangan Sediakan Tempat Duduk Nih Mereka Bakal Datang Ke Rumah Kita Nih Kita Akan Tidur Sampai Masuk Musim Autum Nih Guys Ayolah Tidur 3 Jam Ya Oke Jangan lupa Makan Sudah Lapar Sekali Kita Oh Seru Seru Sekali Selamat Pagi Ya Ini Sudah Masuk Musim Gugur Kalau Musim Gugur Maka Bunga Kita Itu Juga Tidak Tidak Ada Berbunga Guys Tapi Ketika Spring Dia Akan Menjadi Lebih Cantik Ya Ada Warga Yang Datang Kita Recruit Aja Oke Selamat Bergabung Kita Kepopulasi Disini Maksudnya Akan Langsung Set Aja Ya Masih Di Tempat Tidur Oke Mana Duna Ini Kosongnya Sudah Kita Set Jadi Sudah Tidak Ada Yang Namanya Tanda Suruh Lagi Guys Tapi Kita Lihat Ya Untuk Kita Nipis Nipis Banget Guys Khususnya Untuk Maintenance Ini Kita Harus Kasih Batu Kemudian Untuk Mining Post Mereka Bisa Mengambil Clay Clay Ataupun Chisel Stone Oke Nanti Kita Akan Set Mereka Ya Bang Sudah Akan Fokus Review Kesitu Dulu Terakhir Kita Belum Review Rumah Kita Ini Sudah Kita Bangun Rumah Mewah Rumah Mention Medium Sekarang Kita Review Untuk Serain Kita Gimana Untuk Serain Kita Apakah Sudah Sesuai Tempatnya Apakah Sudah Cocok Disini Kita Coba Lihat Sudah Bang Sudah Bang Ini Mantap Bang Keren Ya Guys Kita Bisa Lihat Ini Adalah Strand Yang Bangun Masing Masing Strand Ini Adalah Mempunyai Dewanya Masing Masing Jadi Kita Punya Beberapa Dewa Yang Bisa Kita Puja Disini Pertama Adalah Dewa Amaterasu Pastinya Sudah Cari Tahu Dewa Amaterasu Adalah Dewa Matahari Disini Dewa Matahari Kemudian Disini Juga Yang Kedua Kita Masuk Dari Sini Nah Disini Adalah Canon Strand Canon Strand Itu Adalah Salah Satu Dewa Yang Paling Dipujah Dari Dari Jepang Adalah Adalah Agama Budhanya Coba Lihat Dari Patung Budhanya Kita Lihat Nah Patung Budha Guys Oke Ini Namanya Canon 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 Srain Lanjut Lagi Yang Ketiga Ini Adalah Inari Nah Inari Ini Adalah Dewa Yang Katanya Dengan Ada Rubah Kemudian Beras Kesejahteraan Rumah Tangga Kemakmuran Jadi Inilah Kita Bisa Memuja Atau Meminta Berdoa Kepada Dewa Inari Keren Lanjut Kita Ke Dewa Berikutnya Yaitu Dewa Jizou Jizou Itu Sudah Baca Di Google Itu Namanya Dewa Angin Dewa Angin Guys Jadi Dewa Matahari Dewa Angin Ada Dewa Laut Juga Disini Guys Namanya Adalah Ebisu Ebisu Itu Dewa Laut Atau Dewa Keberuntungan Yang Kaitannya Dengan Ada Air Perikanan Ada Bisnis Kekayaan Juga Oke Ini Namanya Dewa Ebisu Oke Kemudian Disini Ada Dewa Ryujin Nah Dewa Ryujin Itu Dewa Naga Dan Dewa Pelindung Laut Guys Kita Lihat Ada Naganya Patungnya Ada Naga Kan Ya Ryujin Dan Pengser Pas Taruh Di Dekat Laut Kita Disitu Ya Keren Oke Nah Kita Boleh Review Juga Untuk Rumah Mansion Medium Guys Kita Masuk Kedalam Disini Ada 8 Batch Dan Juga Ada Masing-masing Ada Tors Nya Juga Ketika Mereka Turun Ke Sini Bisa Akses Ke Kamar Berikutnya Rumah Berikutnya Guys Keren Ya Ada 8 Juga Begitu Keluar Langsung Kesini Deh Mereka Bisa Ngete Dan Juga Ke Teferan Keren Mantap Ya Guys Sudah Merasa Desa Kita Sudah Semakin Semakin Apa Ya Semakin Selain Semakin Rapi Juga Udah Semakin Cocok Dengan Posisinya Masing-masing Guys Oke Kita Lihat Juga Disini Ini Adalah Workshop Kita Disini Ada Foragerhood Ada Hunterhood Ada Stock Ada Workbench Workshop Ada Armory Com Ini Armory Storage Guys Ini Adalah Apa Nih Beef Storage Kemudian Ini Adalah Kitchen Kita Bisa Memasak Disini Dan Disini Adalah Istri Kita Guys Jadi Kalau Kita Ingin Bertemu Dengan Istri Kita Kita Itu Tinggal Ke Dapur Saja Melihat Istri Kita Memasak Untuk Untuk Warga Makan Guys Jadi Kalau Kita Tidak Memperkerjakan Dia Dia Akan Kemana Mana Gitu Guys Anak Kita Belum Besar Ya Belum Guys Ini Makanannya Sudah Banyak Ya Zip Zip Terus Apa Berikutnya Kita Akan Membuat Armor Kemarin Kita Sudah Mengalahkan Acostal Swamps Kita Sudah Bisa Membuat Bikin Senjata Dari Master Oke Kita Akan Produksi Katana Namanya Ini Setil Katana Berarti Yang Ini Tanto Master Swamp Tanto Kita Sudah Bisa Bikin Keren Ini Bakal GG Oke Ini Yari Yari Kalau Kita Ada Dapat Nih Master Nagin Bagi Nata Ini Ini Ya Master Nagin Nata Ini Ada Setil Katana Oke Kita Akan Bikin Tanto Master Tanto Ini Bakal Keren Kita Akan Ke Pasar Untuk Membeli Kayu Fruit Plank Oh Pengemis Sudah Datang Guys Aduh Kasian Deh Minta Minta Guys Keren Ya Sayangnya Cuma 3 Kalau Kita Bisa 6 Lebih Seimbang Lagi Ya Kan Nah Disini Kita Rencananya Mau Bikin Hias Hias Juga Nantinya Guys Kita Hias Lampu Juga Pada Semalam Hari Itu Pagi Terang Banget General Kita Akan Coba Ada Jual Nggak Flank Dari Fruit Oh Nggak Ada Guys Jadi Setiap Penggantian Musim Dia Itu Bakal Jualannya Berubah Berubah Ya Oke Ini Selain General Nggak Ada Lagi Sih Ini Tokapak Fisherman Ada Jualnya Ikan Dan Daging Jualnya Ikan Sih Oke Lagi Sekarang Bang Seri Akan Ke Tempat Oh Ya Disini Dia Ada Jualan Juga Loh Oh Paper Bar Oke Ternyata Pengemis Ini Juga Jualan Ya Bukan Minta Minta Dia Oke 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 Lid Dia Ada Jual Apa Oke Lumayan Lah Ya Kalau Kita Butuh Gitu Kan Dah Mantap Guys Keren Yuk Sekarang Kita Akan Kita Tepat Ke Desa Segi Desa Segi Desa Segi Itu Desa Yang Memproduksi Kayu Dan Juga Buruan Ya Kita Akan Cari Yang Kepalanya Botak Nah Ini Kepalanya Botak Nah Dia Ada Jual Kayu Yang Dari Fit Nah Ini Kayu Dari Fit Kita Kita Beli Ya Dikit Ajalah Gak Usah Banyak Uang Kita Puntang Gak Kepakai Ya Oke Kita Koding 500 Saja Cukup Sih Kita Pulang Ya Guys Pulang Dimana Tempat Ini Ini Kayu Tadi Sini Oke Kita Pulang Terumah Desa Sosogi Oke Kita Sudah Sampai Di Desa Kita Lanjutkan Lagi Ketempat Sini Kita Akan Bikin Senjata Tan Tanto Guys Nah Ini Bakal GG Oh Kita Belum Ada Tamah Hagan Guys 0 Dia Butuh 8 Tamah Hagan Oke Tamah Hagan Itu Produksinya Dari Mana Ya Still Kayak Batu Yang Lebih GG Guys Kita Coba Produksi Oke Guys Disini Guys Jadi Kita Bisa Membangun Namanya Tatara Fornance Untuk Membikin Tamah Hagan Oke Dia Perlu Iron Sand Ya Guys Oke Kita Tambahin Dulu Wow Besar Banget Guys Kita Kan Coba Kesini Aja Ke Tempat Force Kita Dia Bisa Bangun Di Tempat Force Kita Juga Tenang Aja Pakai Ini Oh Ini Guys Tata PX Yang Jauh Lebih GG Kita Akan PX Disini Bangun Akan Membuat Namanya Steel PX Bahkan Master PX Kita Sudah Bisa Tapi Harus Juga Perlu Tamah Hagan Ya Yaudah Kita Bikin Ini Satu Dulu Oke Ini Bakal Kita Lepas Kita Akan Gunakan Yang Ini Oke Kita Akan Simpan Dulu Tur Kita Yang Kita Tidak Pakai Kita Tidak Pakai Kita Simpan Plank Kita Simpan Disini Aja Juga Guys Tidak Kita Bawa Dikit Aja Deh Jembok K Ini Aja Bawa Dikit Aja Buat Jaga Jaga Ini Kita Tidak Bisa Taruh Disini Taruh Nya Di Storage Oke Spin Aja Sudah Yuk Sekarang Masa Mencari Namanya Iron Sand Carinya Dimana Kita Akan Pergi Ke Lokasi Terakhir Kita Kesana Guys Yaitu Costal Swamp Oke Costal Swamp Itu Bang Surya Kalau Enggak Salah Bangunnya Di Outpost 7 Ya Ya Yep Kita Sudah Sampai Bang Surya Sudah Meratain Mereka Disini Ya Ada Dua Kelompok Pirate Dan Juga Ronin Nah Disini Ada Iron Sand Yang Bisa Kita Ambil Guys Coba Cek Disini Nah Ini Namanya Small Iron Sand Kita Perlu Steel Pick Action Atau Lebih Dari Itu Nomor 9 Tuh Dapat Deh Terus Kita Tinggal Coding Jadi Deh 9 9 9 Dan Kita Langsung Pulang Ke Rumah Sebentar Aja Kan Yep Kita Akan Langsung Mengolah Di Force Kita Langsung Mengolah Guys Kita Masukin Aja Bahannya Sudah Selesai Tinggal Kita Nunggu Taha Magan Steel Selesai Kita Sudah Bisa Membuat Namanya Tanto Tanto Surut Oke Berikutnya Apakah Kita Bisa Membuat Armor Oh Guys Bang Sudah Sudah Tahu Cara Membuat Armor Master Kita Harus Mengalahkan Temple Guys Temple Region Kita Akan Membuka Bruvin Namanya Monastery Belfry Dan Monaster Itu Gunanya Untuk Kita Bikin Samurai Helmar Samurai Sus Dan Samurai Armor Oke Kita Tinggal Berapa Dua Lagi Ya Dua Area Lagi Guys Oke Kita Akan Kayaknya Mulai Menyerang Ini Dulu Chris Aratani Dulu Ya Ya Bener Kita Akan Mulai Menyerang Tapi Kita Akan Nunggu Master Sur Kita Dulu Dong Dulu Lagi Sambil 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 Menunggu Steel Kita Jadi Bang Sudah Akan Pergi Ketempat Aratani Dulu Untuk Mengisi Ini Guys Apa Namanya Spesial Spesial Kita Ya Yuk Kita Ketempat Aratani Dulu Oh Sudah Nggak Tahu Bahannya Apa Kita Lihat Dulu Kali Ya Lihat Dululah Nanti Kalau Nggak Ada Baru Kita Ambil Dekat Kok Di Di Area Aratani Guys Ramai Banget Penduduk Ada Sekitar Belasan Orang Juga Ya Mereka Guys Kita Akan Ke Lokasi Ininya Guys Merah Batu Ini Oh Kan Dekat Ini Dalam Lokasi Kita Memperbaiki Jembatannya Karena Seharat Untuk Meliberate Kita Perlu Memperbaiki Namanya Small Small Bridge Ini Jadi Kita Akan Bangun Yang Namanya Ini Dulu Special Project Kita Bangun Sini Ini Desa Dia Terus Ke Sebelah Kayaknya Nah Sini Ya Oke Seharatnya Plus Stone Aja Sih Kita Ada Stone Kita Tinggal Ambil Satu Disini Oke Caranya Mudah Kita Langsung Tetap Dulu Oke Dia Perlu Lock Sama Plank Guys Nah Kita Tinggal Isi Aja Terus Dia Perlu Tiga Orang Worker Kita Estan Masih Ada Kok Worker Kita Belum Belum Bekerja Masih Nganggur Oke Jadi Kita Tidak Perlu Pusingin Lagi Kita Memang Ada Berapa Yang Nganggur Supaya Untuk Membangun Ini Sama Ini Guys Bang Surya Akan Pergi Ke Lokasi Serin Trance Untuk Mendapatkan Buff Gratis Guys Ya Ada Berapa Proof Yang Bisa Kita Manfaatkan Di Area Sini Ini Juga Ada Dua Area Bang Surya Bahkan Ada Bikin Satu Area Yang Disini Guys Cuman Kita Bawa Patung Kalau Masalah Ya Ke Lokasi Outpost 3 Kita Bisa Masukin Guys Harusnya Sudah Cukup Nih Iy Mantap Oke Tip Ya Tinggal Worker Aja Worker Kita Ada Lokasi Shrine Yang Kita Mendapatkan Spring Buff Guys Inari Ya Jangan Jangan Ini Juga Inari Guys Ini Oh Enggak Salah Ini Adalah Dewi Inari Nantilah Kita Coba Coba Besok Balik Dulu Yop Kita Sudah Sampai Dan Kita Lapar Sekali Guys Makan Dulu Makan Dulu Oke Kita Akan Mengambil Sil Yang Baru Kita Namanya Adalah Tah Mahagane Wow Udah Tadi Ya Guys Seharian Kita Cuman Dapat Satu Guys Ini Prosesnya Gila Kita Membuka Juga Master X Gila Banget Kita Langsung Buat Tanto Short Kita Kita Langsung Bikin Aja Namanya Master Tanto Keren Guys Damagenya 29 Kalau Steer Katana Itu 23 Guys Jauh Guys Wow Tapi Agak Kecil Kalau Tanto Ya Guys Nah Kita Bloknya Seperti Gini Ini Oh Dia Kayak Pisau Guys Iya Dek Pisau Ya Beda Dengan Katana Dia Oke Kita Belum Bisa Buat Hanya Bisa Buat Steel Aja Steel Aja Sih Oke Master Naginata Udah Ini Master Kanabo Hero Hero Oh Oh Ya Kita Sudah Bikin Master Hero Yes Uh Sedap Ini Yang Berseru Butuhkan Guys Ini Kita Simpan Dulu Nah Kita Akan Kita Akan Gunakan Ini Aja Master Hero Nah Master Hero Cukup Ya Sirka Tanah Oke Hayuknya Kita Simpan Dulu Tidak Penuh Lagi Guys Leng Kita Simpan Simpan Dah Bekuplah Bar juga Kita Simpan Besok Kita Bergerak Satunya Maksudnya Simpan Saja Sil Gak Makan Slot Ini Air Sini Kita Taruh Sini Nah Slot Kita Berkurang Ya Sil Kita Taruh Sini Sudah Lebih Lebih Cukup Lani Guys Oke Kita Akan Gunakan 2 3 4 Mungkin 6 Kali Guys 6 Untuk Katana Oke Yuk Sekarang Kita Akan Tidur Tidur Besok Besok Tidur Besok Besok Kita Belum Next Season Kita Langsung Next Season Tekan Tekan Langsung Aja Next Season Supaya Jembatan terbangun kita bisa liberate arah tani oke teman-teman yuk melproject selesai hara tani smallbridge Hai trans juga sudah selesai kita akan coba kira-kira kita pemujanya apa ya guys ya Wow sekarang lagi musim dingin guys hehehe sudah musim dingin ya Nah sekarang kita akan persiapan nih untuk bergerak melawan Hai ah 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 sebelum kearatannya kita ke output 3G spot pos 3 kita lihat buffnya apa guys mudah-mudahan buffnya bisa bup yang lainnya hai 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 ini guys hai 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 Oh iya nari guys sama guys binari itu yang Hai menambah buks Prince berarti kita harus dari buff lainnya berarti guys ya udahlah kita nyaman Hai apa namanya ya kasih telur aja sih guys telur yang sudah masak Hai tapi enggak begitu manfaat sih spring spring lens itu hanya untuk lari lebih cepat aja sih sih bolehlah ya boleh boleh-boleh masalahnya adalah kita enggak ada Hai maksudnya enggak ada telur guys Hai ah Hai ntar ya telur kita bisa beli di sini Oh musim dingin ada yang sudah pada pergi hai 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 ini ada nih nih plot Hai Oke Wow musim dingin itu banyak yang pergi guys pedagangnya Hai ya Hai keadaan jualan Hai Oh udah lagi kita enggak usah minta boflah Hai maksudnya enggak ada telur kalau nggak salah Hai ada nggak ya Oh iya enggak ada guys Hai temen Kak minta satu warga Hai jop ya di eh Ranger Hood Hai nilai sih iya bener projek guys Oke tak remove kita remove ya remove Oke ini kita juga remove telur kita cari banyak dikit nah Ejiro akan bekerja guys untuk mengambil telur Ayo dah langsung Hai lokel lokasi perang Hai di arah tani Hai harapani musuhnya disini oke Hai disitu ya 500 meter sih elah kita berangkat ya Oke guys kita belum sampai tapi dite pertengahan kita itu menemukan dua prajurit dari Asygaru guys nah ini juga jadi misi kita juga ya dan ada telur juga disini kita akan coba lawan mereka berdua guys menggunakan pisau kita ini Hai nih saya lihat ya Oh sakit guys hai 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 jarak kayak gini lebih bagus lah ya dua lawan satu guys mereka sangat banget bagus sih cepat nih oke tengok mati eh Hai Wah cukup tegang guys kalau kan segera berdua aja udah ngos-ngosan juga ya dia Iron Clad karena boss nih kurang bagus ya Hai kurang bagus ya kita bisa ngelut ada sah Oke sake hai 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 saya akan lanjut menuju ke atas ya bagus ya guys gunakan senjata ini tapi lebih bagus menggunakan ini sih steel guys men kau secara Demek ini lebih bagus sih Demeknya atau kita kekurangan sepir itu juga sama kurang lebih demeknya kalau katana itu cuma 23 demenya guys kurang sakit guys telah Hai sama aja lagi ya jadi kamera kita yang jarak kayak gini udah bagus lah ya Enggak terlalu jauh enggak terlalu dekat hai 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 Oh 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 sudah melihat agar markas mereka guys di area sini guys Wow keren hai 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 belum belum kita sudah jatuh guys Hai wadis ini langsung lawan leadernya guys kayak kita mancing leadernya tembak aja dia bakal datang Hai kita akan gunakan pisau dan lawan dia guys Hai ini loh hai 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 ngapain lu ke atas sini kawan hai 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 Wow ini bakal sakit banget sih guys Hai dia gunakan Hai eh hivi penjata walau Hai jarangnya agak jauh Hai 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 cepat Hai Oh 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 Yo Mantap maksudnya gua juga gunakan pisau ya Hai 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 wuih karat deh guys bikin lagi dia mati guys mati eh tinggal anak buahnya aja kita kalahkan dia guys oke paling uang aja sih kita still clad kenabo enggak kita akan kalahkan prajuritnya kita mancing satu persatu ya guys ya karena mereka sakit banget ini karena maksudnya mainnya hardcore jadi nggak bisa ini guys uh 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 voice mantap yuk maju inilah sakit guys mantap damage master Tantoni keren sih mantap mantap Hai tiedek Udah wihsepasta sudah jago gunakan master Tantoni us mantap sebentar aja B usar ini guys main dapat uangnya Hai dengan menarik satu persatu ya dan ramai-ramai bahaya mendokat hehehe nah masih sudah tahu caranya mantap kan dia itu bisa spring langsung maju ke kedua kedepan guys keren Hai enggak hai hai hehehe 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 mana lagi bosnya kok tadi jaga di depannya guys ya bosnya tadi jaga disitu loh berarti ngelutnya disitulah ya guys ya ke arah sini berarti ya ini guys ya hai 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 mati mantap-mantap P порia Pertama 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 Hai Oh ya Oh Uh hit keren-keren badai guys badai salju Oke kita naik level Fren sih Lagi turun sarju guys Kita ada satu point Disini kita akan coba naikkan skill Apa ya Unstop attacknya Ini GG Waduh Ini bukan malam kan Ini bukan malam nih guys Ini kena Badai salju nih Mantap Bang still suka sih gunakan master tanpa nih guys Nah ini adalah markas leader nya guys disini Masih kita bisa ngeluk disini ya Tuh kan Ashi Garu Leader hard Dan kita mendapatkan Steel Ashi Garu guys Keren Ini yang still ya Oke Ini master konaboh Kita belum ada Iya 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 lumayan 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 Disini juga udah ada tamahagen 4 ribuan guys 4 ribuan guys Duitnya Lumayan Ini kan iron nih Kita gak pakai iron lagi Kita pakai langsung steel Iya 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 Keren ya Tuh ini 16 Yang ini 12 Ini 33 Ini 26 Oke Master kanaboh itu 21 guys Sistemiknya Oh Kita boleh coba testar juga sih Kalau kita mau Eh Yang lain kita gak perlu ngelut lagi guys Kita tuh fokusnya cuma ngelut yang leadernya saja Iya benar-benar Daku berapa orang lagi is Lawannya Kita itu perlu lawannya Oh 12 orang lagi Baru bisa melibiratnya Oke lah Kita satu persatulah ya Kita testar dulu untuk Ininya Heavy attacknya Oke Kita coba test ya guys Bagus guys Sakit banget Dia pakai skill muter-muter guys Tuh Oke oke Ini Sakit banget sih Ini kita tarik Satu orang Oh dua orang guys Aduh Sakit banget Ini senjatanya Ini senjatanya GG banget guys Nanti bang Bakal naikkan heavy attack Jadi disini Ada skill yang menambah Heavy attack guys Kayak ini Oh ya udah max Malah ini ya The powerful Paling ini sih Tambah damage-nya Alah sayangnya Masalah gak Gak tahu Ini bakal GG banget guys Ya Ini berapa kali putar aja sih Tuh Kayaknya sebentar aja loh Oke ada yang datang lagi disini Toki Social Tuh 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 cuman dia sering enggak bisa petri kalau kelemahannya ini oke enggak bisa petri aja kelemahannya kalau kena critical paro guys darah mereka dah gunakan senjata ini ya semuanya sudah seba Master sih jangan tarik bertiga satu persatulah sedap nih bros ga usah wah paro wah 4 kali aja guys mantap 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 ada uang aja sih uang sama Oh ya kita langsung lawan dua aja deh ini loh ini bisa area sampai oke kita berhasil melibiratnya guys nice kita mengalok steel asigaros sus still asigaro helm ini bakal GG banget sih tinggal dua orang lagi kita hajar guys ya ini kombo yang keren sih wuss mantap mantap guys Hai sesudah jago gunakan hippie ini ya senjata dari hippie ya ya sudah mulai malam jua sih e mati kita akan bikin ini balik ya tidak kita akan ganti dulu misalkan bikin fast level wah ini plank kita nggak ada habis ya bang sudah nggak bawa tadi ya aduh bentuknya kita udah bawa ini oke kita akan gunakan nomor 0 oke yuk hmm selesai langsung aja ya kita kembali ke desa kita kita sudah melibirat kita langsung buat saja guys kita belum bisa bikin armor ya karena kita belum melibirat yang terakhir guys yaitu temper region setelah itu baru kita bisa memakai set samurai nya pantesan kita tadi hanya membuka beberapa dari potion-potion aja sih guys untuk melibirat ini tapi beruntungnya adalah ketika kita mengalahkan boss nya kita mendapatkan satu set ini gitu keren ya oke lah berarti next episode bang sudah bakal menghajar ini sih temper ini guys oke mungkin untuk episode kali ini sampai disini dulu guys bang sudah bakal merapiin markas kita dan semoga serial ini bisa menghibur teman-teman semuanya jangan lupa bantu bang surya dengan cara like kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya sampai jumpa dadah ya